Aktivitas truk angkutan batubara dari PT Logistik Alam Semesta diduga mencemari air sumur warga. Warga yang berada di sekitar perusahaan tersebut mengeluhkan kondisi sumur mereka yang airnya menjadi keruh dan berbau. Warga yang tinggal di sekitar PT Logistik Alam Semesta RT 28 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang berbau dan keruh yang diduga disebabkan oleh limbah dan aktivitas truk angkutan batubara dari perusahaan tersebut. Diketahui sebelumnya perusahaan tersebut sempat dituntut warga terkait hal pengolahan limbah. Kemudian pihak perusahaan juga sempat membuatkan sumur untuk warga yang sumurnya tercemar. Dikatakan oleh Nia Srihandayani, salah seorang warga yang sumurnya tercemar. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2021. Dirinya juga mengatakan beberapa bulan belakangan keluarganya kesulitan untuk mencuci dan mandi karena sumurnya tercemar. Apa yang terjadi Bu? Sekitar bulan lebih setengah tahun. Setak bulanan. Ya belum berapa ya? Empat bulanan Bu? Iya, empat bulanan lah. Apa yang terjadi Bu? Setelah kita semarnya sumur Ibu? Ya airnya rusak, keruh kan. Mau mandi pun kayak mana lah. Ada sedikit gado-gatel gitu. Kadang kita sudah upaya kita pakai, apa? Pakai kaporit, pakai tawas. Untuk memendingkan air itu kan. Tapi ya, gak mungkin lagi itu teruskan deh. Berdasarkan pantauan di lapangan, lokasi perusahaan memiliki saluran air. Namun saluran tersebut hanya terhenti di sekitar perusahaan saja. Sehingga tak jarang pemandangan air limbah yang menggenang terlihat di lokasi tersebut. Wilis Carlina, Cek TV, Laporkan.